Hai assalamualaikum Hai semua hari ini saya akan berbagi resep cara membuat kue bihun manis rasanya sangat enak cara bikinnya pun sangat mudah sekali bagi kalian semua yang penasaran untuk cara pembuatannya langsung saja simak videonya sampai selesai ya dan jangan lupa juga tentu klik tombol subscribe like share dan komen Terima kasih untuk bahannya satu keping bihun jagung 6 sendok makan gula pasir 100 gram tepung tapioca 100 ml santan seperempat sendok teh garam vanili bubuk dan pewarna makanan secukupnya didikan air kemudian rebus bihun jagungnya untuk bihun jagungnya ini saya potong-potong sambil diaduk-aduk rebus bihun jagungnya sampai empuk Oh iya untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi setelah bihun jagungnya ini empuk angkat dan tiriskan siapkan wadah masukkan bihun jagung yang sudah direbus tambahkan 6 sendok makan tiap asin seperempat sendok teh garam vanili bubuk secukupnya 100 gram sepung tapioca kemudian aduk-aduk supaya tercampur rata sambil diaduk-aduk tambahkan 100 ml santan tambahkan pewarna makanan merah secukupnya aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata setelah tercampur rata adonan akan saya tuang ke dalam cetakan siapkan cetakan kemudian tuang adonan untuk cetakannya ini ini sebelumnya sudah diolesi dengan minyak supaya tidak lengket setelah cetakannya sudah terisi semua adonan akan saya kukus kukus kurang lebih sekitar 15 menit atau sampai matang setelah matang buka tutupnya kemudian keluarkan dari kukusan setelah dingin keluarkan dari cetakan nah ini hasilnya kue bihun manisnya sudah matang dan siap disajikan ini benar-benar rasanya enak manis lembut dan kenyang cara bikinnya pun sangat mudah sekali demikian resep dari saya selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati